Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dekan-dekan semua Kembali bertemu di Perkuliahan Eksplorasi Geofisika Kali ini Kita bertemu di Pertemuan ke delapan Materinya Terkait tentang metode Geomagnet Dalam hal ini Kita akan membahas tentang metode magnetotelurik Atau metode MT Ada pun Pokok bahasan Pada materi ini Akan saya potong menjadi dua bagian Untuk minggu ke delapan Kita akan fokus membahas tentang Metode magnetotelurik Untuk minggu ke sembilan Kita akan membahas metode yang berikutnya Yaitu metode CSAMT Oke Jadi untuk hari ini Kita akan membahas Sebagaimana Terkait tentang Medan magnetotelurik Kemudian Pelaratan pengambilan data Dengan metode magnetotelurik Menggunakan sumber alami Dan sumber buatan Kemudian ada komponen Peralatan MT Dan ada Mode transfer magnetik Dan elektrik Oke Pendahuluan Jadi metode pengukuran MT Atau magnetotelurik Dengan AMT Atau audio magnetotelurik Pada dasarnya adalah sama Yang membedakan Hanya pada Cakupan frekuensi Yang ditangkap Metode magnetotelurik Memperoleh data Dari frekuensi Sekitar 400 Hz Sampai 0,0000129 Hz Sedangkan metode audio magnetotelurik Memperoleh data Dari frekuensi Yang lebih Kecil Yaitu 10 kHz Atau lebih besar Maaf 10 kHz Sampai 0,1 Hz Dengan sumber berupa Arus telurik Yang terjadi Di sekitar Ion osfer bumi Semakin kecil frekuensi Yang ditangkap Maka semakin dalam Kedalaman Yang dapat diperoleh Dalam pengukuran tersebut Jadi metode MT Akan menghasilkan Kedalaman yang lebih dalam Dibandingkan metode Audio magnetotelurik Dalam survei MT Medan elektromagnet Yang terukur Baik medan primer Maupun medan sekunder Adalah Medan totalnya saja Tidak termasuk Medan-medan Di sekitarnya Atau medan Satu dengan medan dua Hubungan antara Fluktuasi medan listrik Dan medan magnetik Dirumuskan dalam Persamaan Maxwell Dan hukum Ohm Maxwell ini untuk Yang medan magnetik Sedangkan hukum Ohm Adalah untuk medan listrik Hubungan tersebut Sulit untuk dipecahkan Mengingat medan primer Dan sekunder Yang terekam Tidak dapat dipisahkan Metode MT Dan AMT Adalah metode pasif Yang memanfaatkan Variasi medan elektromagnetik Yang terdapat Pada permukaan bumi Yang berasal dari Batuan-batuan Di bawah permukaan Yang terinduksi Oleh medan elektromagnetik Yang terbentuk Pada ionus per bumi Variasi dari medan elektromagnetik Yang kemudian diukur Dan dikonversi Menjadi nilai resistivitas Batuan Sehingga dapat diketahui Gambaran di bawah permukaan Konsep dasar metode MT Jadi sumber dari metode MT Adalah alus terurik Alami Jadi harus diingat Tidak ada Arus yang diinjeksi Pada Metode magnetotelurik Kalau kemarin Pak Amin sudah membahas Terkait metode resistivitas Dimana Di dalam metode resistivitas aktif Kita menginjeksikan arus Ke dalam Tanah Atau ke dalam Di bawah permukaan Tapi kalau untuk Metode magnetotelurik Ini tidak ada Injeksi arus Buatan Tapi injeksi arus Alami Yang di Dihasilkan dari Ionus per bumi Arus terurik Yang masuk ke dalam Permukaan bumi Yang mengenai Medium konduktif Akan menyebabkan Terjadinya GGL Atau gaya gelak listrik Induksi Yang menimbulkan Garus Arus edi Atau edi karen Akibat adanya Edi karen Atau arus edi Timbul medan Elektromagnetik sekunder Menilai variasi Medan elektromagnetik Yang diukur adalah Resultan dari Medan elektromagnetik Primer dan Sekunder Nah ini Untuk pengukurannya Ini ada Elektrode Ada elektrode Yang dipasang Di setiap Arah mata angin Kemudian Ini yang nantinya Akan menangkap Dari Resistivitas Yang terukur Nah pada Pengukuran Metode MT Digunakan Dua komponen Medan listrik EX dan EY Dan tiga komponen Medan magnek Yaitu HX HY Dan HZ Pengukuran Dilakukan dengan Cara menanam Elektroda Atau coil Sesuai dengan Gambar 1 Selanjutnya Menanam coil Sedalam kurang Lebih 15 cm Agar tidak Terganggu oleh noise Jadi elektroda Kemudian coil Sprink Ini ditanam 15 cm Langkah terakhir Yaitu melakukan Pencatatan data Variasi Medan magnet Dan medan listrik Sesuai dengan Kedalaman yang Diinginkan Kemudian Dilakukan Proses filtering Yang Ketika Melakukan Akuisisi data Untuk memperoleh Data yang Diinginkan Jenis-jenis filter Yang dapat digunakan Adalah Low pass filter Artinya Kita Meloloskan Frekuensi yang rendah High pass filter Artinya Kita Meloloskan Frekuensi tinggi Dan ada Band pass filter Tergantung dari Frekuensi berapa Yang ingin kita Cut Untuk Data yang kita Peroleh Ini ada beberapa Parameter-parameter Yang digunakan Dalam MT series Yang pertama Ada skin depth Jadi Persamaan paling umum Yang digunakan Dalam metode Elektromagnetik Atau EM Untuk domain frekuensi Adalah skin depth Skin depth adalah Nilai kedalaman gelombang Dimana amplitudo gelombang Telah teratenuasi Hingga tersisa 37% Dari nilai semuanya Jadi Amplitudo gelombangnya itu Ternyata sudah terreduksi Sekitar 70 Misalnya 63% Ya 63% Sisanya ada 37% Yang masih Tersisa Medan EM Atau elektromagnetik Yang merambat Kedalam bumi Akan mengalami Pelemahan Pelemahan ini Akan tergantung oleh Frekuensi Dan hambatan listrik Dari bumi Yang dihubungkan oleh Persamaan Medan magnet Sama dengan Medan magnet Nol Dikalikan Eksponensial Pangkat minus Omega Mu Per 2 Rho Z Cos Omega T Min Akar Omega Mu Per 2 Rho Z Yaitu Z adalah Kedalaman Suku Kosinos pada Persamaan di Atas Menggambarkan Gerak harmonik Gelombang EM Dan tidak Mengalami Pelemahan Kedalaman kulit Atau Pi Diidentifikasikan Atau Didiminisikan Sebagai Kedalaman Amplitudo Gelombang EM Tereduksi menjadi 1 per E Atau Sekitar 1 per 3 Dari Amplitudo Gelombang Tersebut Di permukaan Nah Jadi Sehingga Persamanya Jadi Seperti ini Nah Jika Dimasukkan Mu Sama dengan Mu Nol Atau Permiabilitas Ruang Hampah Sama dengan 4P Kali 10 Pangkat Min 7 Satuan SI Maka P Sama dengan 503 3 Akar Rho Dibagi F Atau Simpelnya Kadang-kadang Disederhanakan Jadi 500 Akar Rho Dikali T Sama aja ya T Itu kan Seperti F Atau F itu Seperti Nah Dari Persamaan V8 Terlihat Bahwa Gelombang Dengan Periode Yang Lebih Besar Akan Mengalami Pelemahan Yang Lebih Lambat Atau Mempunyai Daya Tembus Yang Lebih Dalam Dibandingkan Yang Periode Lebih Kecil Kedalaman Kulit Atau Skin Dep Ini Biasanya Dipakai Sebagai Acuan Untuk Memperkirakan Kedalaman Penembusan Di Dalam Metode MT Pada Khususnya Dan Metode EM Yang Lain Pada Umumnya Nah Ini Adalah Gambar Dua Terkait Tentang Atenuasi Amplitudo Gelombang EM Dengan Periode Yang Berbeda Dimana Periode Yang Lebih Panjang Akan Lebih Lama Dilemahkan Dan Akan Mempunyai Penembusan Yang Lebih Dalam Selain Skin Depth Kita Akan Membahas Terkait Tentang Effective Depth Penetration Effective Depth Penetration Atau D Sama Dengan Atau Adalah Kedalaman Maksimal Dimana Sinyal Masih Dapat Terukur Dengan Baik Pada Saat Dilakukan Survey CS AMT Atau MT Nilai D Ini Dapat Ditulis Sesuai Dengan Persamaan P10 Zong Dan Hages Tahun 91 Dimana D Sama Dengan 356 Kali Akar Rho G Dibagi F Yang Berikutnya Adalah Kita Punya Yang Namanya Cagnia Apparent Resistivity Persamaan Cagnia Merupakan Persamaan Yang Dipakai Pada Gelombang Bidang Sebuah Gelombang Elektromagnetik Yang Merambat Dengan Frekuensi F Atau Hertz Dalam Hertz Vertikal Kedalam Tanah Yang Homogen Dengan Hambatan Sama Dengan Rho Akan Terdiri Dari Komponen Medan Magnetik By Dan Medan Listrik X Yang Tegak Lurus Satu Sama Lain Pada Bidang Horizontal Hubungan Antara Amplitudo Medan Magnetik Dan Medan Listrik Diberikan 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 Ex Dibagi By Harga Mutlak Sama Dengan Akar 2P Kali F Kali Rho Dibagi Mu Mu Merupakan Permeabilitas Magnetik Dengan Demikian Rho Sama Dengan Mu Per 2P F Kali Harga Mutlak Ex Kwadrat By Kwadrat Jika Dimasukkan Mu Sama Dengan Mu Nol Atau Permeabilitas Ruang Hampa Sama Dengan 4P Kali 10 Pangkat Min 7 Si Maka P Akan Menjadi 0,2 T Ex Per By Masing-masing Dikuadratkan Ohm Meter Oke Dengan Rho A Adalah Nilai Resistivitas Semukak Niap F Adalah Nilai Frekuensi Yang Digunakan E Adalah Nilai Medan Listrik Satuannya Adalah Millivolt Per Kilometer Dan H Adalah Nilai Medan Magnetik Dalam Nano Tesla Atau NT Jika Tanda Tidak Homogen Rho Akan Menjadi Rho A Yaitu Tahanan Jenis Semuk Jadi Ini adalah Jarak Ini Menggambarkan Perbedaan Fase Karena Ini ada Dua Gelombang Yang Berbeda Fasenya Kemudian Kalau Tanda Yang Homogen Hambatan Listrik Adalah Rho Kalau Tanda Yang Tidak Atau Heterogen Itu Dia Jadinya Rho A Kemudian Kalau Kita Berbicara Tentang Resolusi Dan Kedalaman 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 Yang Besar Berasosiasi Dengan Energi Yang Besar Pada Spektrum Dengan Frekuensi Rendah Dari Gelombang EM Namun Demikian Penggunaan Gelombang EM Berfrekuensi Rendah Mempunyai Resolusi Yang Rendah Jadi Gimana Jadi Gini Kalau Kita Berharap Kita Bisa Menembus Kedalaman Yang Dalam Jangan Harap Kita Bisa Mendapatkan Data Yang Detil Artinya Kejaranya Ya Cuman Oh Ya Kita Cuman Target Sampai Kedalaman Berapa Sampai 100 Meter Tapi Kita Nggak Mungkin Akan Mendapatkan Gambaran Atau Resolusi Tiap Satu Centi Misalnya Itu Kelemahannya Jadi Hal ini Menyebabkan Penggunaan Tidak Praktis Untuk Mendeteksi Perlapisan Konduktif Yang Tipis Nah Yang Berikutnya Adalah Proses Akuisisi Data Metode Magnetic Telluric Berikut Ini Merupakan Beberapa Peralatan Yang Umum Digunakan Dalam Pengambilan Data Magnetic Telluric Yang Pertama Adalah Main Minute Atau MTU Yang Berikutnya Ada Sensor Magnetic Karena Ini Metode Elektromagnetic Kemudian Ada Elektroda Porosport Kemudian Ada GPS Atau Antena Yang Kelima Laptop Yang Kenam Kompas Geologi Yang Ketujuh Adalah Kabel Nah Ini Beberapa Data Ini Diambil Dari Alat Unix Geofisik Tahun 2010 Oke Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Melakukan Pengambilan Data MT Secara Umum Yang Pertama Adalah Langkah Awal Sebelum Melakukan Pengukuran Yaitu Melakukan Persiapan Kelengkapan Alat Ya Tanpa Alat Yang Lengkap Kita Nggak Mungkin Bisa Melakukan Pengukuran Yang Berikutnya Adalah Kalibrasi Alat Yang Terbagi Menjadi Dua Tahap Yang Pertama Yaitu Kalibrasi Main Unit Atau MTU Dan Kalibrasi Sensor Kalibrasi Main Unit Dilakukan Pada Ruang Terbuka Agar Mempermudah Penyesuaian Posisi Pengukuran Pada Waktu Setempat Atau Menggunakan Universal Time Koordinat Kalibrasi Main Unit Dilakukan Selama 10 Hingga 15 Menit Tahap Selanjutnya Kalibrasi Sensor MT Dalam Hal Ini Coil Jadi Kalibrasi Coil Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Tingkat Kelayakan Coil MT Dan AMT Kalibrasi Dilakukan Dengan Arah Yang Sejajar Terdapat 3 Coil Mendapat Kemedan Magnet Kita Mengukur 3 Dimensi HX HY Dan HZ Dan Memiliki Jarak Antar Coil Sebesar 3 Meter Kabel Sepanjang 10 Meter Ke MTU 5 Amper Sebagai Penghubung Antar Coil Dan Main Unit Yang Dihidupkan Memakai Baterai DC 12 Volt Kalibrasi Coil Dilakukan Selama Kurang Lebih 60 Ini Tadi Coil Jarak Tadi Masing Masing Jarak Tiga Meter Ini 10 Meter Dengan MTU Laptop Yang Terhubung Dengan MTU Kemudian Instalasi Peralatan MT AMT Di Lapangan Dimulai Dari Pemasangan Kabel E-Line Sebagai Penghubung Antara 4 Elektroda Porosport Dari Alat Ke Arah Utara Selatan Barat Timur Membentuk Lintasan Dwi Kutub Plus Minus 100 Meter Dalam Arah Utara Selatan Dan Barat Instalasi Porosport Ditanam Dengan Kedalaman Sekitar 20-50 cm Pada Daerah Sekitar Porosport Diberikan Air Garam Dengan Campuran Pasir Agar Menjadi Lumpur Yang Tujuannya Agar Porosport Tetap Basah Selama Pengukuran Berlangsung Jadi Ditanam Disini Nanti Dicampur Dengan Air Dan Garam Larutan Air Garam Untuk Membuat Agar Dia Tetap Berbentuk Lumpur Biar Tertanam Dengan Baik Yang Kelima Adalah Mengukur Nilai Potensial Dan Kontakt Resisten Antara Kabel EX EY Dan Terhadap Ground Atau GND Hasil Pencatatan Tersebut Ditulis Dalam Layout Seat Yang Akan Digunakan Dalam Tahap Proses Data Nilai Potensial AC Dalam Melifolt Dan DC Dalam Melifolt Juga Yang Baik Adalah Kurang Dari 150 Milifolt Apabila Nilai Tersebut Lebih Besar Dari 150 Milifolt Mengindikasikan Terdapat Gangguan Elektromagnetik Lokal Pada Daerah Pemukuran Yang Kenam Adalah Memasang Sensor HX HY Dan HZ Dengan Orientasi Pemasangan HX Utara Selatan HY Barat Timur Lalu Sensor HZ Dipasang Secara Vertikal Gangguan Dapat Diminimalisasi Dari Pemasangan Antara Koil Diharuskan Berbeda Posisi Kwadran Dari Perpotongan Lintasan E Tanpa Ada Kabel Yang Saling Memotong Dan Memperhatikan Daerah Sekitar Seperti Aktivitas Manusia Pemukiman Sekitar Karena Dapat Mempengaruhi Kualitas Nyata Jadi MT Ini Karena Memanfaatkan Arus Arus Alami Maka Biasanya Pengukuran MT Dilakukan Di Remote Area Kenapa Karena Kalau Di Daerah Pemukiman Itu Banyak Sekali Gangguan Elektromagnetik Yang Dapat Timbul Dan Mengganggu Dari Pengukuran Setelah Itu Akusisi Data Dapat Dilakukan Pengampiran Data Dilakukan Dengan Teknik Single Sounding Di Awali Pengukuran Audio Magnetic Toleric Selama 30 Menit Dilanjutkan Pengukuran Magnetic Toleric Karena Hanya Berbeda AMT Dan MT Nah Kita Akan Mencoba Menggambarkan Bagaimana Proses Pengukuran Data MT Yang Pertama Adalah MT Sonding Untuk Kasus Satu Dimensi Plot Harga Resistivitas Semuh Versus Periode Atau T Sama Dengan Super F Akan Menggambarkan Perubahan Resistivitas Tanah Terhadap Kedalaman Gambar Seperti Ini Dikenal Dengan Nama Kurva Sonding MT Kurva Sonding MT Listrik Sonding Slumber Z Menggunakan Kurva Bantu Maupun Fitting Dengan Komputer Perlu Ditegaskan Disini Bahwa Interpretasi Semacam Ini Hanya Valid Untuk Daerah Dengan Lapisan Mendata Jadi Kalau Lapisannya Ada yang Tegak Kemudian Ada lapisan Yang Tidak Uniform Atau Tidak Homogen Maka Untuk MT Yang 1D Ini Tidak Bisa Dilakukan Nah Untuk 1D Kedalaman Penembusan Yang Lebih Realistis Dalam Meter Dapat Didekati Dengan Harga Periode T DT Dan Resistivitas Semu Ro A Dalam Meter Sebesar Z Sama Dengan 350 Akar Ro A Dikali T Dikali M Sehingga Kita Akan Dapatkan Nilai Hambat Jenis Ro 1 Ro 2 Ro 3 Yang Berikutnya Adalah Terkait Tentang Perbedaan Fase Perbedaan Fase Antara Medan Magnetik Dan Induksi Medan Listrik Juga Memberikan Tambahan Informasi Mengenai Parameter Kelistrikan Medium Di Dalam Bumi Untuk Bumi Yang Homogen Perbedaan Fase Antara Kedua Medan Gelombang Ini Adalah 45 Derajat Atau Pi Per 4 Radian Untuk Semua Frekuensi Untuk Bumi Yang Tidak Homogen Pi Dipengaruhi oleh Distribusi Resistivitas Dan Kontrasnya Yaitu Pi Kurang Dari 45 Persen 45 Derajat Jika Gradian Resistivitas Semua Rho A Dalam Ometer Versus Periodi Negatif Dan Rho P Bernilai Lebih Berserah Dari 45 Derajat Jika Gradian Rho A Berharga Positif Nah Ini Tadi Untuk Kurva Resistivitas Semua Dengan Beda Fase Nah Tadi Kalau Seandainya Lebih Apa Dia Kurang Dari 45 Derajat Kalau Nilainya Ini Nilainya Di Negatif Sedangkan Kalau Di atas 45 Derajat Kalau Nilainya Positif Oke Mungkin Dicukupkan Saja Untuk Metode Magnetic Tolerik Nanti Kita Akan Lanjut Ke Minggu Ke Sembilan Terkait Metode CS AMT Yaitu Metode Pendugaan Kedalaman Elektromagnetik Menggunakan Audio Oke Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Harus Ditanyakan Di Kolom Komentar Harapannya Ya Semakin Banyak Membaca Atau Memahami Ini Semakin Banyak Juga Pertanyaan Yang Bisa Kalian Tanyakan Oke Demikian Dari saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmat Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Pertemuan Minggu Ke Sembilan Untuk Video Pembelajaran Terima Kasih Sampai 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 L Universitaire Sub Sub